Beredar foto sosok perempuan bercadar yang berani menerobos istana Presiden Republik Indonesia atri dengan wajah meringis. Tak hanya itu, dia yang tadinya bercadar kini terlihat jelas wajahnya, bahkan tangannya dalam kondisi telah diborgol. Sebelumnya, video viral menunjukkan detik-detik perempuan bercadar itu ditahan pihak kepolisian ramai beredar di media sosial. Kini, penampakan sosok wanita tersebut diunggah pula akun media sosial, Medsos. Instagram at Andreli garis bawah 48, selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Dalam foto tersebut, terlihat jelas sosok wanita yang mengenakan hijab panjang. Cadar hitam yang menutupi wajahnya akhirnya dibuka. Dari wajahnya pun ia nampak mengerutkan dahi. Ia pun tak mampu berkutik karena dari depan dan belakang, nampak dua orang sedang menahannya. Seorang perempuan mengenakan masker, seakan mencoba memegang erat sosok tak dikenali tersebut. Tangannya yang terborgol seakan tak mampu membuatnya berkutik. Bahkan dalam unggahan at Andreli garis bawah 48 tersebut tersematkan keterangan unggahan seakan mempertanyakan siapa sosok perempuan berani itu pada netizen. Secara belak-belakan akan tersebut juga menyebutkan jika sosok perempuan dalam foto yang diunggah merupakan perempuan pembawa senjata api yang menerobos istana presiden. Netizen pun tak kuasa menahan komentar pada postingan tersebut dengan berbagai anggapan. Beredar foto sosok perempuan bercadar yang berani menerobos istana presiden Republik Indonesia Apri dengan wajah meringis. Tak hanya itu, dia yang tadinya bercadar kini terlihat jelas wajahnya, bahkan tangannya dalam kondisi telah diborgol. Sebelumnya, video viral menunjukkan detik-detik perempuan bercadar itu ditahan pihak kepolisian ramai beredar di media sosial. Kini, penampakan sosok wanita tersebut diunggah pula akun media sosial Medsos. Instagram at Andreli garis bawah 48, selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Dalam foto tersebut, terlihat jelas sosok wanita yang mengenakan hijab panjang. Cadar hitam yang menutupi wajahnya akhirnya dibuka. Dari wajahnya pun ia nampak mengerutkan dahi. Ia pun tak mampu berkutik karena dari depan dan belakang, nampak dua orang sedang menahannya. Seorang perempuan mengenakan masker, seakan mencoba memegang erat sosok tak dikenali tersebut. Tangannya yang terborgol seakan tak mampu membuatnya berkutik. Bahkan dalam unggahan at Andreli garis bawah 48 tersebut tersematkan keterangan unggahan seakan mempertanyakan siapa sosok perempuan berani itu pada netizen. Secara belak-belakan akan tersebut juga menyebutkan jika sosok perempuan dalam foto yang diunggah merupakan perempuan pembawa senjata api yang menerobos istana Presiden. Netizen pun tak kuasa menahan komentar pada postingan tersebut dengan berbagai anggapan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!